selamat datang kembali di channel berniatrader di video kali ini saya kamalisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur yang pertama ada isat kedua excel ketiga TLKM keempat friend kelima era keenam entel ketujuh tebik kedelapan tower ke sembilan sen dan terakhir selis langsung saja kesan pertama ada isat yang ditutup di harga 5800 menguat 0,43% kalau dia transaksi asing net sale kalau dia bakal semarinya hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke technicalnya selain technical isat rejection level 5800 support yang saya buat waktu itu di neckline cup and handle nya ini atau rounding bottom nya ini tapi sayangnya hari kamis kemarin dia membentuk lower high cuman gak membentuk lower loh ya jadi hari ini isat harusnya kalau mau bagus lanjut rebound kalau sampai merah hati-hati rawan bisa lanjut turun lebih dalam ini kan sudah ada 2 kali rejection berarti buyer cukup kuat di bawah 2 hari bertahankan atau 2 hari mempertahankan support kalau besok jebol ya secara logika buyer yang biasanya nahan gak mau nahan lagi yaudah berarti ada peluang turun lebih dalam jadi kalau mau bagus ya hari ini isat harusnya rebound targetnya 6000 terdekat kalau dia membentuk pola dead cat bond nya mungkin bisa sampai 6200 sampai 6300 nih hati-hati pokoknya 5800 itu kompirmasinya kalau turun dari itu melanjutkan downtrend ya dia mengakhiri masa konsolidasinya semenjak dari Juni 2022 6 bulan yang lalu ini kan dia konsolidasi di range yang cukup lebar dan itu ada pola head and shoulder neckline nya itu udah dipatahkan di 6200 tuh sudah patah ya nih kalau digambar seperti ini ini udah patah nih sebenarnya bisa turun lebih dalam tapi ya bisa direjek pola head and shoulder nya nih yang penting dia bertahan di 5800 kalau bisa minggu ini minggu depan dia kembali ke atas 6600 hati-hati kalau jebol ada peluang bisa target penurunan ya sesuai teori tapi belum pasti turun ke situ tapi ada arah peluangnya bisa sini terlalu dalam juga ya 4000 ISG crash kalau isat ke 4400 seperti itu jadi hati-hati nih kalau ada yang beli di 5800 menurut saya pertimbangkan stop loss kalau dia turun dari itu mungkin 3% 4% dari 5800 stop loss aja tunggu lagi di 5000 mungkin ada pantulan di 5200-5100 nih pasti ada pantulan di dalam downtrend channel itu juga pasti ada pantulan nih contohnya ya dia sempat mantul dari 5700 dia mantul ke 6000 ya lumayan 250 poin 3% 4% kan dapat nih seperti itu ini dia mantul dari supportnya 6200 dia naik sampai 6800 ini cukup luar biasa nih 60% dia naik terus koreksi dan gak mampu naik lagi dan jebol seperti itu ya di dalam saham uptrend juga ada koreksinya di saham downtrend atau fasil distribusi tetap ada reboundnya jadi cuan bungkus kalau lagi downtrend seperti itu untuk isat langsung saja ke saham selanjutnya ada XL yang ditutup di harga 2170 tar koreksi 2,25% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia deboker samarinya memang XL ada distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical XL mau reisu sepertinya sentimen reisu mungkin gak menarik buat investor nih kelihatannya dia membentuk candle nih candle pembalikan arah untuk melanjutkan turun lebih dalam ini kan sempat rebound tapi terkepantok EMA20 hati-hati nih kalau XL turun atau tutup di bawah 2130 apalagi minggu depan tanggal 14 dia akan reisunya cum dead di harga exercise-nya 2080 jadi ya bisa jadi turun dulu ya XL support kuatnya 2000 tapi exercise-nya di 2080 kalau dari harga sekarang mungkin ya di sekitaran inilah apakah itu swing low-nya dan dia naik lebih tinggi kita lihat aja ya cuman hati-hati nih sudah di bawah 2200 kalau besok gak hijau sangat berpeluang ke 2000 sambil menunggu harga reisunya mungkin di deket-deket reisunya nanti harganya biar sama ya bisa seperti itu untuk XL ini kemungkinan juga gagal ya sudah peluang besar menurut saya bisa gagal uptrend jadi XL salah satu saham swing trade saya yang sampai akhir tahun yang gagal ya saya cut loss kalau besok jebol 2130 tutup di bawah itu ya saya gak peduli cut loss-nya sekitar dari 2400 ini saya beli sempat average up di area 2200 dan ya belum sempat plotting profit sedikit tapi saya hot ya karena target saya itu 2600-2800 ya dan ya di area ini ya mungkin ya di sekitaran 10% lah ya kalau saya average down mungkin presentasinya lebih kecil tapi nilai uangnya lebih besar pokoknya besok dia turun dari 2170 tutupan di bawah itu saya cut loss ya sekitar 10% ideal aja masih cut loss untuk swing trade karena target saya dia ke 2800-3000 itu cukup besar dan ya tergerus profit saya yang saya tak tokin ya di area bawah ini 2400 naik tak tok-tak tok tergerus tipis ya ya hampir balik harga ya mungkin rugi-rugi dikit lah rugi-rugi fee dan ya mungkin persentase ruginya sekitar 2% aja sekitaran itu ya waktu itu kan target saya 2800-3000 kalau saya cut lossnya 30% itu ideal di 2800 juga masih ideal namanya market itu kadang gak sesuai harapan ya cut dulu daripada lama di bawah jadi seperti itu untuk XL kenapa saya gak hold aja kan deket dengan 2000 siapa tau ada mantul saya tuh jarang mau berharap ya sesuaikan plan saja ya nanti kalau di 2000 ada perlawanan ada menarik bisa ada buying power kuat ya saya masuk lagi di bawah ya dari 2170 ke 2000 itu sekitar hampir 6% lebih hampir 8% jadi saya cut loss dulu aja jadi seperti itu ya tapi gak harus sama ya kalau Bapak Ibu mau hold yang kemenengah juga gak masalah menurut saya masih oke ini kelihatannya XL kan konsolidasi nih rates-nya cukup lebar 2000 sampai 3000 40% naik turunnya 50% bahkan ya jadi ya kalau dia turun dulu ya wajar aja karena ISK juga gak bisa win race ya dan XL kelihatannya terus turun lower low lower low dan jebol juga akhirnya 2400 sempat average up dan gagal ya lihat besok lah kalau turun lagi ya saya stop loss dulu aja seperti itu untuk XL langsung saja ke sampah selanjutnya ada TLKM yang ditutup di harga 3740 menguat 1,63% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bakar semuanya TLKM didistribusi langsung saja ke technicalnya seharga technical TLKM saya juga masih punya plotting loss juga beli di 43.800 nih 2 harga dan saya coba masuk lagi tapi di akun lain saya coba beli lebih besar di 3600 dan sekarang sudah plotting profit 24% lebih jadi besok kalau candle merah saya TP aja dulu selamatkan dulu yang itu yang plotting loss yang akun lain ya biarin aja dulu ya anggap aja nutup kerugian sebelumnya dulu target saya TLKM 3800 dulu ini dia nutup gapnya lalu baru koreksi dikit baru naik lagi kalau seperti itu ya tergantung ISG kalau ISG nya turun dari 6.700 agak rawan juga telkomnya bisa jadi pola dead cat bone kan ini dia belum membentuk pola dead cat bone nih jadi seperti itu untuk TLKM ya kuncinya 3600 harus dijaga TLKM ya karena itu dulunya resisten kuat semenjak 2020 2 tahun yang lalu tapi ada neckline double topnya di 4000 sampai 3800 nih hati-hati juga ya jadi ini toleransinya 3600 turun dari itu berarti akan turun lebih dalam seperti itu untuk TLKM langsung saja kesan selanjutnya ada friend yang ditutup di harga 68 menguat 4,61% kalau dia transaksi asing net buy kalau dia berkacauannya friend ada akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical friend ada membentuk candle bullish single pink rejection ini cukup oke asal konfirmasi lanjut kalau dia merah lagi dan turun dari low nya 2 hari itu di 65 kalau turun di 64 tinggalin aja jadi dari harga sekarang turunnya 4 poin sekitar 6% 7% bapak ibu cut loss saja targetnya kemana kalau jalan ini mencoba reversal besok harus langsung hijau tutup di atas 70 dengan target 80 itu lumayan dapat sekitar mungkin 14% kalau dia ke 80 dari harga sekarang risknya kecil aja kalau minat tapi ini disclaimer on dia belum di atas angka genap 70 besok konfirmasinya kalau tutup di atas 70 dan bertahan sangat berpeluang ke 80 84 nih ya nih risk rewardnya menarik kan cut lossnya cuma 6% tp-nya minimal ya sama aja minimal disama-samain aja minimalnya aja 8% 8,8% hampir risk reward 1 banding 1,5 apalagi ke 80 risk reward 1 banding 3 jadi seperti itu untuk friend kita lihat aja tembus ke besok 70 langsung saja ke selanjutnya ada era yang ditutup di harga 398 menguat 3,01% kalau di atas asing net buy ini asing terus net buy ini dari akhir november kalau di atas bokor samarinya ada akumulasi di era langsung saja ke technical era membentuk candle morning star dan cukup bagus nih 380 dijaga 400 nya dipertahankan ya seperti ini kan dia sudah membentuk candle pembalikan arah dan volume meningkat selama 2 minggu ya dari dia jebol turun dulu terus tarik bisa jadi ini markdown akumulasi yang penting jangan turun lagi ya dari 380 kalau dilihat dari candle weekly nya bagus gak untuk era era bagus candle weekly nya hammer dan rejection dan 380 kalau dilihat nih ya 380 ya cukup oke nih ya untuk era kuncinya jangan turun lagi dari 380 memang harga sekarang itu harga-harga pucuk kalau dia false break turun lagi ya sayangkan lagi konsolidasi kemungkinan seperti itu ya untuk era kalau menekat beli dari sekarang yang penting kalau dia sampai tutup di bawah 380 ya pertimbangkan soft loss karena dia membentuk lower low seperti itu untuk era langsung saja ke sampelan selanjutnya ada mtl yang ditutup di harga 745 terkoreksi 0,66% kalau dia transaksi asing net sell kalau jambok semarinya mtl di akumulasi langsung saja ke technical nya secara technical mtl masih cukup bagus cuman dia sudah rejection 5 hari di atas takutnya tiba-tiba dibuang ya pola-pola saham seperti sekarang kan seperti ini konsol di area resisten yang dulunya support konsol terus dibanting turun banyak tuh pola-polanya ya segi aja dibanting turun saat konsol di atas kan nah seperti itu tapi kalau bapak ibu simpan untuk long term ya gak masalah kalau untuk spek baik jangka pendek trading-trading cepat ya belinya di 730 720 ini pas di dekat-dekat MA60 MA20 ini ya 725 730 itu jadi seperti itu untuk MTEL MSED-nya masih mengarah ke atas volume juga meningkat sayangnya dia masih gagal terus menembus resistennya 750 760 itu sering membentuk ekor takutnya ada buangan di jumat nanti karena dia udah naik tinggi kan dari 680 ke 745 belum ada membentuk koreksi swing low ya bisa jadi swing low-nya ke 720 730 itu menarik untuk spek baik tapi ini disclaimer on seperti itu untuk MTEL langsung saja ke selanjutnya ada tebik yang ditutup di harga 2310 menguat 0,87% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia buang harus semarinya tebik didistribusi langsung saja ke technical tebik kondisi seperti ini dia disupportnya lagi 2300 dan ya kalau mau bagus harus hijau besok ya ini salah satu saham yang saya andalkan untuk menguat bullish uptrend kalau ada windows tracing minggu kemarin juga bagus volume-nya besar karena memang ada rebalancing dan minggu ini koreksi ya kita lihat saja yang penting jangan turun dari 2300 kalau mau besok lanjut 3.001 kalau bisa tutup minimal di atas MA20-nya garis biru ini cukup bagus untuk tebiknya di atas 2340 2350 seperti itu untuk tebik langsung saja ke selanjutnya ada tower yang ditutup di harga 1115 menguat 1,82% kalau di atas saksi asing netcell kalau dia buka bersamanya tower didistribusi langsung saja ke technical serta technical tower yang perkiraan saya dia bertahan di 1330 ternyata dia di support kuatnya di 1100 bertahannya ya bisa juga di sini di tengah-tengahnya 1130 dan 1130 ya kondisi seperti ini hati-hati kalau dia gagal menembus 1160 itu bisa pola dead cat bone tapi ini kan lagi konsol cuman kalau saya lihat dia konsol di atas terus dibuang hati-hati kalau dia nggak bisa tembus 1140 minggu ini atau minggu depan dan jangan turun dari 1100 dia mau bagi dividend ya di tanggal 15 Desember di 6 rupiah 1% aja ya dari harga sekarang oh nggak sampai 1% ya dividendnya kalau dilihat dari candle weeklynya weeklynya hammer ya kalau mau bagus kembali ke atas 1130 1140 itu untuk tawar jadi seperti itu untuk tawar langsung saja ke salam selanjutnya ada cent yang ditutup di harga 130 terkoreksi 0,76% kalau dia tansaksi asing nggak ada jual beli kalau dia bawa ke salamannya cent didistribusi langsung saja ke technicalnya untuk cent jebol 135 tapi bertahan di 130 ya memang itu area support ya angka genap ya kita lihat aja kalau ini candle pembaikan arah semestinya nggak merah lagi besok ya kalau dilihat dari candle weeklynya weeklynya koreksi koreksinya polumnya kecil ya nggak sampai setengah polum saat dia naik tinggi 2 minggu kita lihat aja minggu ini bertahan nggak di atas 130 besok ya kalau bertahan apalagi kalau besok bisa tembus 138 135 itu cukup bagus untuk cent ya berarti dia masih akan konsolidasi kalau ada yang beli di 130 harga penutupan misalnya dia turun lagi besok di 126 125 tutup di bawah itu pertimbangkan stop loss berarti gagal itu menurut saya untuk cent seperti itu untuk cent langsung saja kesam terakhir ada slis yang ditutup menguat 5% ke harga 252 kalau dia transaksi asing net sell kalau dia di bawah semarinya slis di akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical untuk slis ini cukup bagus yang penting jangan turun dari 240 ya ini dia lagi konsolidasi di atas MA20 nya dan MA20 nya mulai melandai dan dia koreksi 2 hari paling kecil dan ada rejection ini candle inside bar di dalam candle hari kamis jadi besok kita lihat ini menarik nih kalau tembus resistennya nantinya di 270 280 ini ya kalau tembus bisa jadi swing low minggu ini dan dia naik lebih tinggi targetnya 300 tembus 300 akan uptrend lagi untuk slis menarik menurut saya slis ini kelihatan ya koreksinya paling kecil ya kuncinya 240 jangan turun dari itu seperti itu untuk slis cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati